selamat menikmati tentang siapa di antara 12 judiak bintang horoskop di bulan April tahun 2024 yang bertepatan dengan lebaran hari idul fitri bertepatan dengan lebaran ketupat bulan sawal yang benar-benar bahagia sekali ya keinginannya selama ini untuk punya rumah sendiri bisa jadi nyata ya mungkin kalian sekarang ini posisinya masih jadi satu dengan orang tua anda sudah berumah tangga masih bersama dengan mertua apalagi sudah punya anak 3-4 sudah mulai menginjak dewasa masih kubur dengan saudara dan kesannya juga kurang bagus kesannya mendompleng gak mau berjuang dan sebagainya atau bisa jadi anda posisinya sekarang ini masih ngekos masih ngontra sehingga terkadang anda punya kesulitan ya karena makin hari barang-barang anda semakin banyak setiap kali pindah kosan setiap kali pindah kontrakan agak ribet sekali ya keinginan anda untuk bisa punya rumah sendiri akhirnya membuat anda berjuang keras siang malam berdoa setiap kali anda sholat 5 waktu setiap kali sholat duha berdoa setiap sholat tahajud berdoa setiap puasa senen kemis anda juga berdoa setiap ibadah juga berdoa anda lampiri juga dengan perjuangan anda untuk dengan cara bersedekah akhirnya keinginan anda untuk punya rumah sendiri jadi nyata ya di bulan April ini sehingga tidak merepotkan orang tua anda mertua atau saudara kita kocok kartunya siapa di antara 12 Yudhya Bintang Horoskop ini yang benar-benar bahagia karena punya rumah pribadi sendiri ya bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan tidak spoiler atau mempocorkan kartu-kartu yang keluar biarkan teman-teman nonton sendiri biar asik berseru dan tidak miskusi terhadap apa yang kami sampaikan ya kita ambilkan kartu yang pertama atau kartu yang berdana yang muncul adalah seperti ini ya kartu ini adalah gambaran dari Yudhya Bintang Horoskop yang punya karakter orangnya sangat sabar ya tipikal orang yang tidak rusak-rusu tipikal orang yang tidak mudah terpancing emosinya orangnya sangat teliti cermat dalam mengerjakan pekerjaan terus orangnya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali orangnya tidak mudah dibully terus orang pemikir orangnya juga sangat cerdas terus orangnya sangat pemberani tipikal orang yang selalu menjaga emosinya emosinya selalu stabil tipikal orang romantis juga setia dengan pasangan kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu Yodiak Taurus ini adalah Yodiak Taurus bintang Taurus Ruskop Taurus yang di bulan April tahun 2024 ini benar-benar bahagia sekali perjuangannya dia selama ini untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk punya rumah sendiri biar tidak merepotkan orang tua mertua saudara menjadi nyata karena di bulan April yang bertepatan di lebaran ketupat ini bisa beli rumah sendiri secara cash sehingga dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali rasanya punya rumah sendiri sehingga tidak merepotkan orang tua mertua atau saudara oke kita akan ambilkan kartu yang kedua dan tentunya ini adalah kartu bahagia kalian karena bisa punya rumah pribadi sendiri seperti biasa setiap kali nonton dari awal sampai akhir dan iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan anda pada kami agar kami terus berkarya buat kalian semuanya dan kami ingatkan kembali untuk selalu menciptakan kebahagiaan karena kunci keberhasilan kesuksesan dalam hidup ini adalah bahagia makin happy makin hoki kita ambilkan kartu yang kedua dan tentunya ini adalah kartu bahagia kalian karena impian harapan anda untuk punya rumah sendiri jadinya di bulan April ini kartu ini adalah gambaran dari Yodiat Bintang Horoskop yang punya karakter orangnya sangat cerdas wawasannya sangat luas tipikal orang yang suka belajar baik lewat google lewat buku lewat youtube sharing pengalaman sharing ilmu dengan teman-teman sekitarnya orang yang mudah akrab dengan siapapun mudah bergaul tipikal orang yang sangat humoris pintar ngomong orang ini pintar diplomasi pintar merayu terus orangnya selalu pintar dalam menangkap peluang bisnis orangnya setia dan romantis suka memberi juga atau menolong orang lain kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu Yodiyak Gemini ya ini adalah Yodiyak Gemini bintang Gemini horoskop Gemini yang di bulan April tahun 2024 ini yang bertepatan bulan sawal benar-benar bahagia sekali ya karena doa-doanya terkabulkan bisa punya rumah sendiri sehingga tidak jadi satu dengan mertua tidak jadi satu dengan saudaranya tidak satu dengan orang tua tidak ngekos tidak kontrak sehingga bisa punya rumah sendiri sehingga bisa kumpul-kumpul dengan anak istri dengan rasa yang aman tidak was-was karena walaupun kita itu jadi satu dengan orang tua mertua atau siapapun terkadang kurang bebas karena perasaan gimana tapi kalau sudah punya rumah sendiri kebebasan itu semakin nyata baik itu anda mendapatkan rumah sendiri itu secara beli secara tunai atau secara cash maupun secara KPR atau kredit oke kita akan ambilkan kartu yang ketiga dan tentunya ini adalah kartu bahagia kalian ya karena punya rumah sendiri bagi teman-teman yang pengen support kami lewat dana silahkan cek deskripsi disitu ada akun dana kami bank BCA maupun crypto bagi yang support kami lewat dana saya ucapkan terima kasih dan doakan agar rejiknya berlimpah kaya raya dan makmur dan cita-citanya terkabul dengan mudahnya amin kartu yang ketiga yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari yodiak bintang horoskop yang punya karakter orangnya sangat agresif orangnya enerjik orangnya perliang tipikal orang yang jiwa kepimpinannya sangat kuat secara alami sehingga dia selalu memancarkan karismatik kewibawaan disegani kawan maupun lawan dihargai dihormati tipikal orang yang mudah beradaptasi tipikal orang pekerja keras ulat peliti cermat ambisinya sangat besar sekali dalam mencapai impian dan cita-citanya tipikal orang yang tidak sombong tipikal orang yang tidak pemalas tipikal orang yang selalu giat dalam bekerja ini terus orangnya juga tipikal orang yang hemat tapi tidak pelit kalau dilihat kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu yodiak aries ini adalah yodiak aries bintang aries horoskop aries yang di bulan April tahun 2024 benar-benar bahagia sekali karena perjuangannya untuk mengumpulkan uang sedikit sedikit akhirnya menjadi bukit lalu bisa beli rumah secara tunai atau secara kres sehingga dia sudah tidak kontrak lagi sudah tidak ngekos lagi apalagi sekarang ini keinginan anda untuk bisa menikah dalam posisi sudah punya rumah menjadi nyata di bulan April ini oke kita akan ambilkan kartu yang ke 4 dan tentunya ini ada kartu bahagia kalian karena punya rumah sendiri punya rumah pribadi dari usaha keras anda sendiri bagi teman-teman yang ingin nyawa super tank silahkan bagi yang nyawa super tank saya ucapkan terima saya doa anak-anak rejiknya belimpah kaya raya dan mengber dan aja cita-citanya terkabul dengan sangat mudah amin kita ambilkan kartu yang keempat pastinya ini adalah kartu kalian yang benar-benar bahagia benar-benar happy punya rumah sendiri kartu ini adalah gambaran dari Yodiat Mintang Horoskop yang punya karakter orangnya sangat sensitif kalau urusan pribadi urusan percintaan urusan rumah tangga urusan keluarganya dia gak mau sekali karena dia pengen sekali orang bertanya wartawan bertanya itu adalah masalah karirnya masalah kesuksesannya dan intinya tidak berhubungan dengan privasi dia orangnya sangat ramah orangnya sangat lembut orangnya sangat sopan selalu perhatian dengan orang-orang sekitar tipikal setia dan romantis suka memberi kejutan terhadap pasangan selalu menjaga kerapian selalu menjaga kebersihan rasa percaya dirinya juga sangat besar dan kuat sekali orangnya selalu optimis selalu memandang hal-hal itu hal-hal yang baik terus orangnya tidak mudah putus asa tipikalnya periang sekali orang ini kalau dilihat di karutu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu yodea cancer ini adalah yodea cancer bintang cancer yang di bulan April tahun 2024 yang bertepatan lebaran hari idul fitri benar-benar bahagia sekali karena bisa punya rumah sendiri punya rumah pribadi keinginannya punya rumah mewah jadi nyata sehingga di lebaran hari idul fitri ini bisa menempati rumah baru yang selama ini diidam hidamkan yang selama ini diperjuangkan itu adalah diantara 12 yodea bintang horoskop 4 diantaranya punya potensi besar sekali untuk punya rumah sendiri punya rumah pribadi sendiri dari hasil kerja kerasnya baik di belisara tunai maupun KPR atau kredit apakah di luar yodea bintang horoskop ini bisa punya rumah sendiri mas bisa jadi tapi kalau dilihat di kartu ini yang potensi besarnya yaitu yodea taurus yodea kemini yodea karyas dan yodea cancer selamat bagi kalian yang mendapatkan impian anda punya rumah sendiri jadi syukur apa yang anda dapatkan dan jangan lupa untuk bersedekah juga dengan bersyukur bersedekah otomatis Tuhan akan melipat gandakan rezeki anda rumah anda yang anda miliki semakin berkah dan menghasilkan rezeki yang berlimpah juga itu ajari dengan dari kami jika ada pertanyaan request silahkan tulis di kolom komentar dan jika anda belum subscribe silahkan subscribe like komen dan share dan jika anda berkenan gunakan video ini sebagai amal kebaikan anda dengan cara share sosial media anda miliki berintah pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi penjaraan bisa mendapatkan di channel ini bagi anda yang nonton dari awal sampai akhir saya doakan agak selalu bahagia sehat panjang murah